Setelah 14 hari pasca bencara banjir dan tanah longsor di Manado, Sulawesi Utara, kotak itu masih perak-puranda. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan infrastruktur dan kondisi warga. Ketua DPRD Manado, Meiva Salindaho Lintang, memastikan fokus pemulihan pasca bencana adalah membersihkan daerah banjir dari lumpur tebal yang tersisa. Warga dan aparat bergotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan dan lumpur tebal ini. Penanganan pasca banjir juga fokus pada pengungsi yang mencapai 15 ribu jiwa. Umumnya pengungsi menderita penyakit kulit dan ispa, sementara itu kegiatan belajar dilaksanakan di sejumlah sekolah yang tidak terkena banjir. Itu yang sedang digalakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, tapi juga rumah-rumah sakit menampung korban bencana dengan sangat agresif. Hampir semua rumah sakit di Manado untuk hal itu. Dan yang perlu ditangani ialah masyarakat yang pada umumnya syok dengan peristiwa ini.